Usai bertemu dengan pengurus DPC dan kader Gerindra Klaten bakal calon Gubernur Jawa Tengah yang juga Ketua DPD Gerindra Sudar Yono bertemu dengan Ketua Pengurus Cabang Dasar Bulama Pelubatan Klaten di Ketiamannya Desa Batur, Kecamatan Ceper, Rabu Siang Didampingi Ketua DPC Parti Gerindra Klaten Haryanto dan jumlah pimpinan DPC, calon legislatif Gerindra terpilih dan politisi Gerindra lainnya Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah bercerita banyak terkait dengan kontribusi langkah terlulama untuk bangsa Sudaranya juga menyampaikan ikhtiarnya mencalonkan diri, menjalankan amanah Ketua Umum Gerindra yang juga merupakan calon presiden terpilih, Rabu Siang Toh untuk maju sebagai calon Gubernur Jawa Tengah dalam pilih kejahatan November mendatang inilah diri kami, inilah lapar belanja kami, inilah kesehatan kami, inilah kesehatan kami, inilah kesehatan kami dan inilah kami punya dan nanti silahkan rakyatnya bukan rakyatnya ini adalah implikasi demokrasi, demokrasi itu yang berkuasa rakyat kita ini mengharap menawarkan diri kepada rakyat suka, nggak suka, senang, nggak senang itu bukan urusan kita tapi urusan rakyat itu ribau lah Tua PCNU Klaten K.Y.H. Mulci Burama menyambut baik kedatangan Sudar Yono Bersapa Rombongan dan memberikan keberjangan terkait ikhtiar mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Tengah tetap hubungannya tetap baik, sehingga nanti hubungan baik ini akhirnya output kebijakan ini pemirsa kebijakannya baik dan akhirnya masyarakat, rakyatnya senang kan gitu oke, itu mas Nur dan harapan kami, siapapun yang mimpin menjadi baik itu Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota semuanya harus berorientasi pada kebijakan yang masyarakat terima kasih telah menonton!